Ini semua gara-gara paunat, lagi-lagi kita masuk penjara, pa! Hai, guys! Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi, ya. Dan di video kali ini, teman-teman, Pandu Gaming dan paunat, ceritanya masuk penjara, nih, teman-teman. Ini gara-gara paunat, gitu kan, berak sembarangan, teman-teman. Akhirnya paunat masuk penjara, dan katanya Pandu Gaming juga berak sembarangan. Wah, paunat ini menjebak pandu gaming agar masuk penjara. Tega kau, paunat. Ya, bentar, lupa. Kenapa kita nggak pakai celana, pa? Ya, ampun. Celana kita mana, pa? Jangan-jangan kita berada di penjara berak lagi, pa. Jadi kita nggak dikasih celana, pa. Oke, teman-teman. Jadi di episode kali ini kita akan coba memainkan game Escape Jail Simulator. Jadi kita akan coba keluar dari penjara ini menggunakan sendok ini. Lihat ini, teman-teman. Kita akan berusaha keluar. Pokoknya kita harus bebas, pa. Gara-gara paunat, nih. Cuma gara-gara berak sembarangan masuk penjara, teman-teman. Oke, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu, ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Tidak pengen kalian tunggu. Tinggal pencet tombolnya subscribe-nya. Let's go, paunat. Kita mulai kabur dari penjara ini. Dan di sini ada abang tutorial. Dan di sini abang sel, teman-teman, ya. Tapi mereka pakai celana, coy. Tapi nggak pakai baju, gitu kan. Aneh banget, ya, pa. Kagak ada baju, kagak ada celana. Nah, di sini ada sebuah dinding, teman-teman. Kita akan coba kabur melalui dinding yang ada di sini, ya. Ayo, paunat. Kita akan coba menggali. Kita gali, 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 gali. Demi bebas dari penjara ini, teman-teman. Ayo, paunat. Kita gali terus, pa. Gali, 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 gali. Kita harus klik-klik, teman-teman. Kita gali. Semoga saja sendoknya nggak patah, ya. Kalau patah, bahaya banget, nih. Bagaimana lagi kita mendapatkan sendok? Oke, kita akan coba gali lagi. Gali lagi. Iya, iya, iya. Sangat melelakan. Udah lumayan panjang, nih, teman-teman. Untung saja nggak ada polisinya, nih. Jadi kita aman, teman-teman. Kita harus menggali lagi di sini. Gali lurus saja, apa? Biar kita cepat kabur dari sini, teman-teman. Kita gali lagi. Iya, iya. Dan ini apa? Merah-merah. Apakah ini bom, teman-teman? Oke, kita... No! You hit an alarm. Oh, tidak. Pandu Gaming menyalakan alarmnya. Dan... Oh, my mind. And sell us. Blah, 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 blah. Oh, ini tutorialnya, teman-teman. Dan Pandu Gaming dimasukkan ke dalam penjara, dong. No. Apa yang ingin kau lakukan? Oh, kita digebukin, teman-teman. Oh, kita berkelahi. Oh, no. Oh, no. Aku nggak ingin berkelahi. Ayolah, Pak Polisi. Pandu Gaming nggak jadi kabur. Ampun, ampun. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Apakah kita harus berkelahi dengan Pak Polisi ini? Iya. Iya. Rasakan ini, Pak Polisi. Aku akan bebas dari sini. Oh, bam. Iya. Dua lawan satu. Siapa yang akan menang, teman-teman? Like video kali ini untuk mendukung Pandu Gaming. Iya. Rasakan ini, Pak Polisi. No. Kita meninggoy barengan, dong. Dan di sini tasnya Pandu Gaming udah penuh dengan batu-batu yang habis kita gali, teman-teman. Di sini ada Abang Sel. Hai, Abang Sel. Kita jual batu-batu kita di sini, teman-teman, ya. Dan kita mendapatkan 50 koin. Di sini juga ada shop-nya, teman-teman. Di dalam penjara ada shop. Wow. Menjual barang-barang untuk kabur dari penjara, teman-teman. Penjara apa? Ini membuat kita kabur. Di sini ada plastik. Oh, ini sendok plastik tadi. Kalau ini sendok besi, teman-teman, ya. Harganya 20 dolar. Dan berikutnya di sini ada pisau. Harganya 175 dolar, teman-teman. Mahal juga. Kita akan beli sendok besi ini aja, ya. Nah, ini lebih kuat sendoknya. Dan di situ ada Pak Polisinya. Oh, Pak Polisinya lagi tidur, teman-teman. Dan jenggotnya bisa terbang, Pak. Lihat tuh, teman-teman, jenggotnya ada di situ, ya. Oh, ternyata ini jenggot kawe. Biar kelihatannya maco. Padahal nub, nih, Pak Polisi, teman-teman. Tapi dia bisa tidur sambil buka mata, ya. Wah, hebat banget. Dan CCTV-nya di situ udah rusak, teman-teman. Ayo, Pak Onet. Kita akan coba kabur lagi. Dikabur. Dan di sini ada apa, nih, Pak? Kita akan coba gali ini, teman-teman. Iya, iya. Gali, gali, gali. Yap, kita gali lagi sebelah sini. Yap, iya. Nah, nantinya tanah ini bisa dijual, ya. Tapi kan kita akan kabur. Bukan untuk mencari uang. Ayo, Pak Onet. Kita terus kemari, Pak. Tadi kita udah sampai di situ, teman-teman. Nah, sampai di sini. Dan di sini ada diamond. Ya, nggak bisa diambil. Ternyata senjata kita kurang kuat. Kita akan coba hancurkan batu yang ada di sini aja. Iya, iya, iya. Nah, dengan kekuatan sendok ajaib ini. Ayo, sendok, bantu aku untuk kabur. Nah, berhasil. Dan yang ini lagi. Oh, di sana ada sistem keamanannya, teman-teman. Hati-hati, Pak. Jangan disentuh. Nah, sekarang tasnya Pandu Gaming udah penuh. Langsung kita share lagi kepada abang sel ini, teman-teman. Namanya sel kocak. Dan sekarang kita akan coba pergi ke shop. Oh, di sini ada backpack-nya juga. Kita akan beli tasnya, teman-teman. Nah, ini dia tas baru kita. Untuk menyimpan batu-batu yang akan kita jual. Dan berikutnya kita akan beli pisau ini, teman-teman. Nah, agar kita cepat untuk keluar dari sini. Kita akan coba kill Paunat sini. Mana Paunat? Oh, ini dia. Sini kau meninggoy, kau Paunat meninggoy. Gara-gara kau, Paunat, aku di penjara. Tapi di sini nggak bisa saling nge-kill sesama tahanan. Ayo, Paunat. Paunat, no. Paunat encok, teman-teman. Tunggu aku, Pak. Aku akan menyelamatkanmu. Kasihan. Iya. Maafkan Pandu Gaming, Pak. Paunat encok, teman-teman. Nah, sekarang kita akan menghancurkan batu-batu ini lagi untuk kita kabur. Dari sini, boom. Dan di sini, oh, diambil Paunat. Menyebalakan juga, kau, Pak, ya. Berani-beraninya mengambil miliknya Pandu Gaming. Dan di sini ada emas, teman-teman. Ya, nggak bisa diambil, loh. Oh, ini aja, teman-teman. Ini iron kita akan ambil. Kalau dijual lumayan mahal nih sama abang sel, teman-teman. Oke, kita hancurkan ini. Iya, iya. Keras banget nih, batu. Iya, iya. Ayolah, hancur. Hancur, hancur. Iya, ya ampun. Malah penuh. Belum hancur batunya. Nah, kita akan coba. Langsung kita sel. Dan di sini ada kodenya, Pak. Ayo, Pak, dicatat kodenya, Pak. Kodenya adalah escape, teman-teman, ya. Dan kita mendapatkan seribu koin. Eii, eii, eii. Dan sekarang kita akan pergi ke store untuk membeli tas baru yang mahal, teman-teman, ya. Nggak usah yang 800 atau 400. Kita beli yang 2 ribu. Dan berikutnya juga kita beli alat untuk menggali-menggalinya. Kita akan beli crowbar yang harganya 5 ribu. Ini dia crowbarnya. Let's go, Paunat. Kita saatnya menggali-menggali lagi. Semoga aja, Paunat, nggak kecapekan, ya. Soalnya udah tua, kasihan, teman-teman. Dan sekarang apakah kita bisa menggali emas ini? Kita kali bem. Oh, bisa. Yeay, Pandu Gaming dapat emas, Pak. Kabur sekalian mencari emas, teman-teman, ya. Seperti kata pepatah. Menyelam sambil meminum air, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba menggali-menggali-menggali. Ini cepat banget, teman-teman. Dan di situ ada emas. Ya, udah penuh tas kita. Dan sekarang, Abang Sell. Aku membutuhkan bantuanmu. Kita sell di sini batu-batu dan emasnya. Dan di sini juga ada eventory, teman-teman. Saat kalian login, kalian akan mendapatkan daily gift atau hadiah setiap harinya, teman-teman. Kita lihat dulu kira-kira kita dapat apa. Oh, ini diajak. Dan kita mendapatkan uang. Yeay, ini aku butuhkan, teman-teman. Oke, sekarang kita gali-gali lagi, Paunat. Let's go. Kita harus kabur dari penjara menyebalkan ini. Penjara berak gitu, kan. Bayangkan. Dan di sini ada emas, emas, emas. Aku butuh. Ya, udah penuh lagi. Dan sekarang saatnya kita sell. Dan sekarang kita akan coba membeli tas baru, teman-teman. Tas baru yang harganya Rp7.000. Ini dia. Dan ngomong-ngomong, Pandu Gaming rupanya di penjara di bawah tanah, teman-teman. Ya, tuh lihat. Penjaranya ini kayak goa gitu ya. Dan di sini ada yang aneh. Ayo sini, Pak. Lihat titanan yang ada di sini. Mereka membuli satu player. Oh, ini sked. Ini YouTuber, teman-teman. Ternyata ada YouTuber juga di penjara ya. Kira-kira kasus mereka apa, Pak? Oh, mereka melakukan pembelian subscriber ya. Waduh, harus di penjara seumur hidup itu, Coy. Dan di sini juga ada yang di penjara. Oh, ini Dennis. Dan teman satu ini siapa, teman satu sell-nya? Silahkan kalian komen di bawah kalau kalian tahu ya. Oh, Dennis ketahuan mencuri kucing, Pak. Waduh, gawat banget tuh Dennis. Bukannya dia pencinta kucing ya. Kenapa dia mencuri kucing, teman-teman. Dan kalian lihat hasil galian kita, teman-teman. Banyak banget yang udah terbongkar batu-batunya ya. Sambil jalan, sambil gali. Nah, kerobar ini bener-bener cepat, Coy. Sekali klik doang, langsung hancur nih batu. Dan di sana ada diamond. Ya, diambil sama Pak Unat. Ayah, mana sambil jalan, sambil kita gali, 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 gali. Diklik, klik, klik, klik. Soalnya ini simulator, teman-teman. Kita klik, 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 klik. Dan di sini ada diamond. Kita mendapatkannya. Kita gali, 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 gali. Jangan dipukul Pandu Gaming. Bah, di situ ada diamond. Diamond, 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 diamond. Pandu Gaming yang mendapatkan duluan. Iya, iya. Harus diupgrade dulu, teman-teman. Terus yang warna ungu tadi apa, teman-teman. Ya, dan di sini ada emas. Kita akan gali, gali. Berhasil. Kita gali terus, Pak. Dan udah penuh tasnya Pandu Gaming. Kita coba sell dulu. Dan di sini karena penuh-penuh tasnya Pandu Gaming. Kayaknya kita akan coba membeli backpack Infinity, teman-teman. Agar tas kita nggak terbatas untuk menyimpan batu-batu ini. Langsung kita beli, teman-teman. Apa, Pak, nggak memiliki Robux. Jadi nanti kayaknya Pandu Gaming akan bebas duluan, Pak. Soalnya Pandu nanti akan beli tas. Setelah itu beli senjatanya dan beli tas lagi gitu-gitu terus, ya. Kalau Pandu Gaming tinggal beli senjata doang, nih. Dan kalian lihat tasnya Pandu Gaming terbuat dari emas. Kita akan gali-gali. Iya, iya, iya. Lumayan keras, nih, batunya, teman-teman. Ayo, Pandu, digali terus, Pak. Dan ada emas miliknya Pandu Gaming. Ternyata ada batasnya juga atasnya, teman-teman. Satu bilion batu, ya. Tapi itu banyak banget, ya. Ayo, gali-gali terus, Pak. Pandu Gaming akan menggali sampai di ujung, teman-teman. Let's go, Pak. Tapi hati-hati, Pak. Tasnya Pandu bisa penuh. Ngejekin. Oh, no. Hampir aja Pandu Gaming. No. Baru aja dibilang hampir kena. Malah Pandu Gaming hancurin. Dan di situ ada Pak Polisinya. Akan kukil kalian. Aku adalah seorang penjat. Iya, rasakan ini. Iya, ayo kita bertarung. Dua lawan satu. Satu lawan satu, dong, kalau berani. Ayo, shenggo, nih, bos. Pandu Gaming, nih, bro. Meninggoy, Pak Polisinya. Tapi jangan dicontoh, teman-teman. Ini hanya dalam game doang, coy. Oke, kita akan hancurkan. Iya, iya. Dan di sini ada diamond. Belum bisa dihancurkan. Kita hancurkan dulu. Oh, 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 oh. Pandu Gaming penuh dendam, teman-teman. Gara-gara Pak Unat, nih, Pandu Gaming masuk penjara. Dan Pandu Gaming nggak mungkin pukul Pak Unat, gitu kan. Itu sebabnya Pandu Gaming lampiaskan dengan batu-batu yang ada di sini. Iya, aku marah. Marah gara-gara masuk penjara. Oke, kita hancurkan lagi sini. Iya, iya, iya. Pandu Gaming udah sell lagi. Kasian banget, teman-teman, ya. Pandu Gaming nggak perlu sell-sell, nih, coy. Hancurkan terus. Ayo, Pandu Gaming, hancurkan. Boom. Dan di sini ada sistem keamanan. Kita nggak akan menyentuhnya, teman-teman. Pandu Gaming nggak ingin berhulusan dengan polisi, ya. Dan di sini ada redstone, tuh, kayaknya, ya. Kayak di Minecraft gitu, warna merah. Oke, kita hancurkan lagi, nih. Boom, hancur. Nah, di sini banyak banget emasnya, dong. Dan kita akan coba langsung sell aja dulu, teman-teman. Gapada abang jago yang ada di sini. Dan kita akan coba pergi ke shop untuk membeli senjata baru kita yang harganya. 20 ribu dolar. Ini adalah sebuah skop. Dan apakah Pandu Gaming udah bisa menghancurkan diamond ini? Oh, berhasil, teman-teman. Yeay. Kita hancurkan lagi diamond, the diamond. Kalian adalah miliknya Pandu Gaming. Apakah udah bisa redstone juga, teman-teman? Di sini ada gold. Mari kita coba hancurkan redstone. Ya, belum bisa, teman-teman. Tapi diamond udah bisa. Diamond kan lebih mahal. Di sini ada satu, dan satu lagi ada di sini, dan di sini juga. Ayo, Pauna, hancurkan. Gak usah yang itu, Pak. Yang ini aja, nih. Biar cepat kita keluarnya, Pak. Kita hancurkan lagi bagian sini. Iya, 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 iya. Wah, keras banget batunya. Cemangat, Pak. Kita harus bebas, teman-teman. Pandu Gaming gak ingin selamanya di penjara. Sedih banget di masa depan kalau kayak gini. Oke, kita hancurkan lagi bagian sini. Hancurkan terus. Gali, 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 gali. Dan sekarang batunya berwarna biru, teman-teman, ya. Batu apa, nih? Kok keras banget? Nah, di sini banyak banget tarta karun. Kita mendapatkannya. Iya, 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 iya. Sedikit lagi. Hancur. Mungkin aja ini dinding penjara, teman-teman. Iya, hancurkan. Ayo, Pauna, bantuin Pandu Gaming. Jangan di situ, Pak. Sini, bantuin Pandu Gaming. Nah, kita hancurkan. Dan ini apa lagi? Tapi gak bisa dihancurkan, ya. Banyak banget tarta karun di dalam penjara ini, teman-teman. Bisa kaya, nih, para tahanan. Oke, kita hancurkan lagi. Iya, hancur. Dan ini gak bisa diambil. Di sini ada emas. Kita ambil dulu. Kita akan coba menyamping, teman-teman, ya. Dan kalian lihat di sini tasnya, Pak Unat. Bener-bener, dah. Tas apa anda itu, Pak? Tas kok jadul banget. Udah berkarat, teman-teman, ya. Ya, benar. Pak Unat yang cok. Iya. Hati-hati, Pak. Pak Unat di belakangnya Pandu Gaming aja. Biarkan Pandu Gaming membukakan jalan untuk Pak Unat. Iya, 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 iya. Dan kita akan coba membeli senjata. Baru di sini ada pickaxe. Nah, ini yang benar, teman-teman. Seharusnya tadi kita beli ini dulu, ya. Soalnya ini adalah alat yang benar untuk menghancurkan batu-batu. Dan sekarang kita akan coba hancurkan emerald. Nah, ini bisa, teman-teman. Dan ini lebih cepat sekarang, ya. Kita akan coba menghancurkan di bagian sini aja dulu, teman-teman. Soalnya di bagian sana keras banget, coy. Nah, di sini ada gold. Kita akan ambil. Ambil. Di situ ada redstone. Dan di situ ada gold juga. Kita ambil semuanya. Kita keluar dari penjara. Kita malah ditangkap polisi lagi, teman-teman. Sini, kalian. Aku nggak takut lagi dengan kalian. Rasakan kentutku. Iya. Waduh, mereka marah, teman-teman. Iya, sini kalian. Maju lawan pandu gaming. Oh. Iya. Kenapa kalian ingin menyiksa aku? Oh, iya. Pandu gaming kan akan kabur dari penjara, teman-teman. Iya. Kita menang. Kira-kira di mana sih garis akhirnya, teman-teman? Ini panjang banget, coy. Apakah kita kabur ke negara lain? Kalian lihat ya. Udah sejauh ini, gitu kan. Kita nggak menemukan ujungnya. Tapi di dalam game ini ada ujungnya, teman-teman. Semoga aja kita bisa ketemu, coy. Soalnya di situ ada tulisan escape. Dan pandu gaming belum keluar dari tempat ini, ya. Dan pandu gaming juga udah nonton itu ada batas ujungnya. Semoga aja kita bisa keluar. Pandu gaming bosan di sini. Nggak ada hiburan. Cuma dengan Pauna Toang lagi. Ngapain gitu, kan? Oke, kita akan terus gali, 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 gali lagi. Kalian lihat nih, teman-teman tinggal. Pandu gaming dan Pauna Toang yang dipenjara. Yang lainnya udah kabur juga, teman-teman, ya. Ayo kita terus menggali pandu gaming. Let's go! Kita harus bebas dari tempat ini. Iya, iya. Dan di sini ada yang merah-merah. Kita ambil dan kita hancurkan lagi blok yang ada di depan sini. Tangannya pandu gaming kelihatannya udah mulai berotot nih, teman-teman. Tapi tangan kanan doang, coy. Soalnya kalian lihat tangan kanan doang yang bekerja nih. Iya, 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 iya. Sekarang kalian lihat batunya berwarna ungi. Batu apa lagi? Batu zambrut kayaknya, ya. Kita akan hancurkan. Keras banget, teman-teman. Iya, kita harus berjuang. Kayaknya udah tumpul nih, pickaxe. Kita hancurkan. Keras banget batunya, teman-teman. Dan Pauna, mana? Kita akan lihat dulu, coy. Wow, jauh banget sih. Kayaknya Pauna tertinggal. Biarin deh, teman-teman. Mungkin encok di tengah perjalanan. Kita hancurkan lagi. Iya, iya, iya. Hancur. Wow, ini apa? Iya, kirain batu baru. Ternyata masih sama. Dan di sini nggak bisa dihancurkan. Yang ini, teman-teman. Mungkin itu adalah diamond baru kayaknya. Yang lebih mahal, teman-teman. Kita hancurkan lagi. Iya, 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 iya. Ayo berjuang Pandu Gaming. Masa depanmu bukan di penjara ini. Kita keluar dari sini. Like video kali ini sekarang juga. Agar Pandu Gaming bisa bebas, teman-teman. Ayolah bantu dengan cara like. Nah, sekarang kita akan coba sell dulu, teman-teman. Soalnya di sini batunya udah 102 ribu, coy. Banyak banget, ya. Dan sekarang kita akan pergi ke shop untuk membeli alat baru yang paling kuat di sini. Yang cukup dengan uangnya Pandu Gaming. Yang harganya 650 ribu dolar, teman-teman. Giga drill. Ini dia alat bor. Ini lebih kuat lagi, teman-teman. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam goa paunat. Paunat. Aku punya senjata baru, Pak. Agar kita bisa cepat bebas dari tempat ini. Oh, paunat. Kau di mana, Pak? Oh, di sana, paunat, teman-teman. Tunggu aku, Pak. Iya, aku lambat, teman-teman. Jalan dong. Ya ampun. Mana jauh lagi nih, teman-teman. Paunat. Lihat nih, Pandu Gaming punya senjata baru. Ya, itu alat drill. Paunat ngapain kayak gitu, Pak? Udah kayak orang kesurupan aja. Yang benar dong nge-scope-nya. Aneh, paunat, teman-teman. Oke, kita coba drill ini. Oke, kuat banget, teman-teman. Boom. Langsung hancur, boy. Kita langsung libas batu-batu yang ada di sini. Nggak pake lama lagi, teman-teman. Dan kayaknya kita harus jalan ke dalam lagi deh. Ayo, Pandu, sini, Pak. Paunat. Ayo buruan sini. Tapi jauh banget sih, teman-teman. Tuh, lihat. Lorongnya sampai di sana, coy. Oke, kita akan hancurkan di sini. Ada emas, ada yang hijau. Kita ambil. Ambil semuanya. Dan sekarang Pandu Gaming malah ketangkep sama polisi lagi nih. Ayo sini, kalian, Pak Polisi. Maju. Lawan Pandu Gaming bisa pake drill nggak sih? Kita geprek pake drill. Kagak bisa. Rasakan ini. Iya. Iya. Lawan. Maju. Maju kalian. Rasakan ini. Bam. Boom. Bam. Boom. Bam. Ninggoy. Sekali lagi, sekali lagi. Iya. Kita berhasil. Oke, teman-teman. Sekarang Pandu Gaming tembus di batu yang berwarna hitam ini. Di mana lagi? Batunya kena berwarna hitam kayak gini, teman-teman. Bener-bener sangat aneh dah. Jangan-jangan kita berada di bawah gunung berapi. Dan ini mungkin aja lava yang udah beku gitu, teman-teman. Oh my. Mau mengerikan juga nih, teman-teman. Kita menggali ke mana ini? Ke samping kah? Atau ke bawah bumi gitu kan? Wow, ini berwarna putih. Ini batu apa, teman-teman? Batu malaikat kayaknya ya. Oke, kita hancurkan lagi ya. Keras banget. Paunet di mana? Oh, Paunet. Kayaknya Paunet jauh dah. Paunet Gaming tinggalin, teman-teman. Soalnya kelaman udah tua gitu kan. Waduh, jatuh kan di Paunet Gaming. Gak-gak bercanda, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba sell, teman-teman, kepada Abang Sell. Hai, Abang. Dari tadi ya, disitu mulu, teman-teman. Paunet Gaming main udah 1 jam setengah nih. Berdiam gini doang. Lihat kiri, kanan, kiri, kanan. Dan setelah sekian lama, teman-teman. Akhirnya, Paunet Gaming menemukan kunci untuk kabur dari penjara ini. Yeay. Sedih banget, kocak 2 jam, Paunet Gaming main game ini. Akhirnya tembus juga ya. Paunet, kau di mana, Pak? Oh, Paunet udah kesana. Katanya, teman-teman, kita akan coba sell terlebih dahulu. Dan kita akan membeli sesuatu di sini yang cukup dengan uang kita. Wow, kurang sih, Paunet Gaming. Pengen beli bom ini, teman-teman. Kira-kira berapa ya? Harga 1 milion. Wow, warganya mahal banget dong. Kayaknya nanti aja deh, teman-teman, Paunet Gaming akan bom penjara ini ya. Ya, kagak cukup juga untuk beli ini, bayangkan. Akhirnya, kita akan keluar dari sini, Paudet. Let's go. Kita hancurkan. No! Oh, tidak. Ternyata alatnya nggak berfungsi. Teman-teman nggak bisa untuk membuka tempat ini. Ya ampun. Terus gimana nih, Pak? Kita nggak akan bisa bebas. Menyebalkan. Ayolah, Pak Riki bikin bebas lagi. Koca, kita hancurkan sebelahnya. Apa sih ini, Pak? Masa nggak bisa dihancurin beneran sih? Kita coba hancurkan lagi ya. Hancurkan terus, Paunet. Ya. Kita harus keluar dari tempat ini, apapun yang terjadi. Udah jauh-jauh gitu kan. Ternyata dikunci juga, teman-teman. Irain bisa pakai bur ini. Oke, kita coba hancurkan lagi. Nah, udah hancur. Ya ampun, sama aja dong di sampingnya. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian lebih sedikit kali ini. Pandu Gaming dan Paunet akan mencari cara untuk kabur dari sini, teman-teman. Dan kalau kalian suka Pandu Gaming untuk melanjutkannya lagi, Jangan lupa untuk mencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax